Assalamualaikum ayah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah ayah Oke anak-anak, hari ini ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Yunus alaihi salam Di sebuah negeri yang jauh bernama Ninawa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi pembawa kebajikan Namanya adalah Nabi Yunus alaihi salam Ia datang pada saat bangsa Ninawa Sedang kehilangan pegangan atau tuntunan hidup Dan juga tidak berakhlak Bertahun-tahun Nabi Yunus alaihi salam Berusaha memperbaiki keadaan kaumnya Namun kaumnya tidak mau mendengarkan perkataannya Akhirnya Nabi Yunus alaihi salam pun pergi meninggalkan kaumnya Ia pergi meninggalkan negeri Ninawa Menuju ke pinggir laut Hendak berlayar ke negeri yang jauh Sampai di laut Ia menumpang sebuah kapal yang muatannya cukup banyak Kapal itu pun kemudian berlayar ke tengah lautan Menerjang ombak yang besar Dan angin yang cukup kencang Namun tiba-tiba di tengah perjalanan Kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihi salam Oleng dan hampir karam Menurut nakoda kapal Kapal itu mengalami kelebihan muatan Dan harus ada orang yang dikorbankan Supaya kapal itu bisa selamat sampai di daratan Pengundian pun dimulai Setelah diundi Nama Nabi Yunus alaihi salam Keluar sebagai orang yang harus turun dari kapal itu Nabi Yunus alaihi salam Pasrah dan hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala Ia melompat dari atas kapal ke tengah lautan lepas Ia sudah tidak lagi memikirkan rasa takut Dan ancaman binatang buas yang ada di tengah lautan Ia sudah menyerahkan hidup dan matinya Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Yunus alaihi salam Berusaha berenang menuju ke tepian Namun ia terombang-ambing Di hantam gelombang yang sangat besar Ia terus berenang Dan berusaha mencari sesuatu yang bisa ia pegang Namun ia tidak menemukan apapun di sekitarnya Tidak lama kemudian Datanglah seekor ikan paus yang sangat besar Mendekat ke arahnya Ikan itu Langsung memakan Nabi Yunus alaihi salam Dan menelannya hidup-hidup Nabi Yunus alaihi salam Masuk ke dalam perut ikan paus Di dalam perut ikan paus Nabi Yunus alaihi salam Tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya ia bisa diselamatkan Nabi Yunus alaihi salam berdoa Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya Siang dan malam di dalam perut ikan paus itu Nabi Yunus alaihi salam Hanya bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tak lama kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salam Setelah berhari-hari di dalam perut ikan paus besar itu Kemudian ikan itu memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam Di sebuah daratan yang tandus Akhirnya Nabi Yunus alaihi salam pun selamat Kemudian Nabi Yunus alaihi salam pun Bisa kembali berdakwah di tengah kaumnya Bisa kembali berdakwah di tengah